Allah maha menyesatkan Allah maha menyesatkan ini banyak orang gak berani ngomong ini karena bingung loh kok Allah menyesatkan itu di ucapkan di setiap khutbah Jumat setiap hari Jumat kita mendengar itu dan tadi diulang sama dia jadi Allah itu maha menyesatkan namanya dalam bahasa Arab dalam asma'an muslim nama Al-Mudzil Allah yang maha menyesatkan S.P.A.W.S.Q.N.E.R.A.G.L.M. METUWA Bersama-sama Anda orang Madura bukan? Oh Bengkulu kok bersama-sama ini bersama-sama orang Madura itu pokoknya salah tingkah kalau sudah ada dua kata sama mas turunto jadi runtuh-runtuh jadi turunto aku takkan di Madura saya naik kendaraan terus berhenti ada ibu-ibu nyunggi makanan gitu terus aku takkan bu, bu, bu guluk-guluk dimana bu? gak tau saya guluk-guluk dimana? gak tau saya begitu dia jalan lima langkah balik eh lu guluk gak lu guluk paham gak guluk-guluk gak paham itu soal cengkok ya soal nuansa soal talk ya dalam bahasa Arab gitu oke ya jadi bikin bareng ya saya tanya kok pake nusantara kok gak pake Indonesia gak sengaja apa sengaja apa itu ideologi apa itu rencana masa depan atau apa ini kok kebudayaan nusantara kok gak Indonesia kamu gak ngakang di Indonesia apa bagaimana atau sekedar istilah anda boleh menjawab meskipun tidak saya tanya anda langsung ngomongin jangan terlalu merenung di Indonesia selak pecah gulkar ini loh pecah gulkar karena anda terlalu banyak merenung itu apa edek why nusantara why did you choose word nusantara not Indonesia kenapa kami beli nusantara karena menurut kami nilai-nilai yang ada di Indonesia itu telah lahir sebelum Indonesia itu ada jadi makanya kami pake kata nusantara gitu ya jadi nilai yang yang asli real historis itu nusantara jadi nusantara sebagai sebuah fakta sejarah gitu ya oke berarti anda kalau saya ganti Indonesia mau gak kalau disini saya ganti berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia boleh gak sing cetong boleh gak biar lebih pilih nusantara biar kita lebih paham apa itu paham nilai-nilainya dari dulu ada bedanya gak nusantara sama Indonesia sehingga sengaja atau tidak sengaja anda pilih nusantara ada bedanya gak ada beda karena pas Indonesia terbentuk itu tidak hanya dari orang-orang nusantara aja tapi sudah bercampur kayak Cina Arab maka terbentuk Indonesia oh yang waktu nusantara gak ada Arab gak nusantara itu kata yang 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 menyatakan orang-orang yang dari dulu telah ada di bumi nusantara gitu mungkin anda dari mana anda dari mana aslinya Sumatera Selatan Sumatera Selatan menurut anda ini asli nusantara apa anda lihat wajahnya kalau yang dimasuk nusantara itu belum ada Cina belum ada Arab dan lain sebagainya ini saya gak cari kebenaran sekarang ini ganggu aja supaya anda besoknya mikir gitu loh ya kalau Palembang itu itu mesti ada hubungannya sama Putri Campa lho Raden Patah aja belasteran Jawa-Cina lah kalau lihat wajahnya masuk gini Jawa itu mesti rodok Cina-Cina dedek cuman karena tidak keriting pasti bukan Arab makanya dia tidak masalah kalau kebudayaan Cina mengkooptasi kebudayaan Indonesia yang dia marah itu yang Arab kira-kira ngunuh loh iya ya guyan guyan re tapi serius ya tau oke tapi pokoknya intinya ada bedanya ya Indonesia sama nusantara bedanya jadi anda tidak memperbolehkan kalau ini diganti kebudayaan Indonesia itu mas boleh enggak ini secara akademis secara substansial boleh enggak diganti kebudayaan Indonesia ayo yang tegas enggak boleh enggak boleh sudah setuju sama anda nah sekarang anda sudah paham belum nusantara itu sejak kapan kalau Indonesia itu gini mas misalnya nanti anda namanya tadi siapa hari yang ngasih nama kalau yang ngasih nama Pak Lurah boleh enggak yang punya hak yang punya hak ngasih nama anda siapa sebenarnya semuanya punya hak punya hak si toh mikrofonnya kita jel ini caranya oke yang anda namanya hari oke yang ngasih nama anda Bapak sebenarnya siapa yang punya hak urut-urutannya Bapak Ibu tapi kalau Bapak Ibu minta Pak Lurah boleh juga tapi kan tetap harus di tanda tangan Bapak Ibu jadi sebenarnya hak otoritas primer untuk ngasih nama adalah pada orang tua benar sekarang saya tanya siapa yang ngasih nama Indonesia Sopoy Mbahmu Bapakmu Tata Tonggomu siapa siapa yang ngasih nama ini Indonesia itu siapa enggak harus dijawab ini cuman memancing anda supaya penelitian abad berapa kata Indonesia itu mulai diucapkan dan kemudian digunakan untuk nyebut kita bersama enggak tahu ya oke enggak apa-apa enggak apa-apa kita akan meneliti bersama supaya kita tahu loh kita ini dipanggil dengan kata Indonesia tapi kita tidak pernah marah ini yang ngasih nama saya ini Pak Lurah Pak Bapak saya kan enggak jelas sampai sekarang dan kita rela-rela saja tolong dipertanyakan martabatmu ada kita punya teman namanya Jemek Jemek Suparti itu dia itu pokoknya teroris kalau siapa misalnya Pak Nevi punya anak namanya Tegar Maulana terus Jemek datang mengunjungi Pak Nevi mengunjungi anak yang lahir terus dia bilang Darsono Jelas Jemek Jelas Jemek Tegar Maulana tidak mengayal Darsono kok ganteng-tenan Darsono itu sih Jemek jadi sampai hari ini anaknya Pak Nevi yang namanya Tegar Maulana itu dipanggil saya dulu pernah dipanggil Pak Harto saya marah besar Anda tahu zaman Orba saya marah besar dipanggil Pak Harto enak aja nama saya Ainun kok dipanggil Pak Harto jelas ya mas Anda harus waspada sama kata-kata maka sekarang kita urus sejak huruf sejak kata kita urus kalau memang Nusantara jelas pertimbangannya kalau Indonesia jelas pertimbangannya gitu kan gitu ya mas ya maka sekarang kita workshop sedikit oke Bapak sekalian saya mohon dengan sangat kita mempelajari bareng-bareng kita harus punya keputusan yang tegas mengenai Indonesia dan Nusantara Indonesia juga monggo Nusantara juga monggo asalkan jelas anunya proporsinya konteksnya muatannya dan seterusnya gitu termasuk nanti kalau punya waktu kita akan cari yang disebut karakter atau kekebadian itu unsurnya apa saja ya supaya karena karakter ini sejak ada dignas ngomong berbasis karakter itu yang dimaksud sebenarnya adalah moral tok gitu bukan bukan kekesatriaan bukan jadi yang dimaksud itu moral oke sekarang sebelum saya minta Poro Besan dan beberapa lagu berikutnya nanti akan saya sebut mas beliau tadi ini jabatannya apa ketua ketua SC Sarasean Budaya pada malam hari ini steering committee saya mohon mikrosonya dikasih beliau tadi kan anda pidato waktu awal anda membaca kalimat-kalimat Arab yang membuat dia agak gimana gitu nah kalimatnya tadi anda ulang dikit aja Alhamdulillah tadi ya membuka tadi Innalhamdulillah Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina terus saya ambil bagian artinya dan barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barang siapa dan barang siapa yang telah disesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada dia oke oke menurut anda ini unsur yang bisa anda ambil dari kalimat ini apa saya kasih contoh berarti Allah itu punya hak absolut untuk memberi petunjuk atau untuk untuk menyesatkan benernya dan tanpa alasan kita tidak punya hak menuntut Allah kenapa kok dia diberi petunjuk kok saya tidak kenapa kok dia disesatkan saya tidak tidak ada hak pada kita meskipun Allah sangat rasional dan dia setia kepada sebab akibat tidak ada orang tiba-tiba disesatkan tanpa sebab jadi kalau ada peristiwa hidayah dan peristiwa penyesatan itu harus kita lihat dia sebab apa akibat dan itu kalau dia sebab berarti tidak ada tidak ada apa-apa sebelumnya dia memang mengawali segala sesuatunya tapi kalau dia akibat orang disesatkan karena titik-titik satu saya ingin menegaskan bersama anda dan kita bersama bahwa hidup kita ini lingkarannya disitu kita ini sedang disesatkan apa sedang dihidayah jadi menurut anda skala hidayah dan penyesatan jadi Allah itu maha menyesatkan jelas ya coba ucapkan Allah maha memberi petunjuk satu coba ucapkan Allah maha memberi petunjuk kedua Allah maha menyesatkan Allah maha menyesatkan ini banyak orang tidak berani ngomong ini karena bingung loh kok Allah menyesatkan itu di ucapkan di setiap khutbah Jumat setiap hari Jumat kita mendengar itu dan tadi diulang sama dia dalam bidatonya jadi Allah itu maha menyesatkan namanya dalam bahasa Arab dalam Asma Al-Muslim nama Al-Mudhil Allah yang maha menyesatkan S.P.W.S.G. orang-orang gelem metua kamu jangan ikut Allah kamu cari partai lain tapi juga jangan tinggal di buminya Allah kamu cari galaksi-galaksi yang kira-kira bukan bikinan Allah jadi Allah juga maha menyesatkan saya tanya iseng dikit saja kan skalanya bisa seseorang bisa sebuah keluarga bisa sebuah masyarakat bisa sebuah negara bisa raja bisa presiden bisa lurah bisa siapa saja kan berlaku universal menurut Anda negara kita ini sedang diberi petunjuk oleh Allah atau sedang disesatkan? disesatkan agak keras disesatkan artinya presidennya itu presiden kesesatan demikian juga DPR-nya parpol-nya dan sebagainya atau ada potensi disesatkan ada potensi didayai kan ada variable ada plan A plan B plan C ada opsi 1, 2, 3 tapi mainstream-nya atau primernya disesatkan menurut Anda gitu ya jadi Anda mau gak meneruskan kesesatan ini enggak enggak mau oke jadi malam ini kita harus punya pemikiran yang jelas landasan keikhlasan yang jelas dan set up masa depan yang jelas bahwa kita tidak akan meneruskan kesesatan ini sehingga kita harus membuat sesuatu berdasarkan petunjuk Allah kan gitu ya Dek ya asip untuk itu studinya harus bener-bener mateng harus mengerti yang sebut Nusantara itu sebenarnya apa Indonesia itu apa dan seterusnya harus mateng Anda mahasiswa Anda harus melakukan penelitian terus-menerus jadi menurut saya di luar kewajiban akademis fakultas hukum ada baiknya ada kelompok-kelompok yang studi itu untuk S2, S3 jadi Nusantara itu misalnya dimulai tahun berapa abad berapa ketika jadi misalnya Islam datang ke sini itu menghancurkan Nusantara atau kerjasama sama Nusantara itu kan harus dihitung Islam datang ke sini abad berapa Mas 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 mikrofon abad ke 12-13 12-13 oke bagaimana kalau ada situs kuburan Islam bernama Fatimah abad 7 bagaimana ya se ini sepengetahuan saya yang sudah baca memang ada beberapa teori tentang maksudnya Islam ada yang awal pertengahan sama gini bagaimana kalau suatu hari anda menjumpai resources manuskrip yang mengatakan bahwa Saidina Ali bin Abi Talib itu begitu Abu Bakar jadi khalifah dia minggir dari Arab dan tinggal di Pulau Jawa sampai ke Sumbawa selama 13 tahun makanya dongeng mengenai dan cerita mengenai Bagendo Ali Kasankusen itu sangat populer di Madura di mana-mana karena Ali dulu jangan-jangan tinggal di sini 13 tahun yang paling lama di Menturo Jombang tempat saya itu ya aku wani ngomong soalnya orang-orang penelitian gitu kira-kira jangan kaget jadi Islam sudah datang ke sini bahkan sebelum Rasulullah meninggal dunia Islam sudah datang ke sini dan seterusnya itu kita teliti bukan saya bilang saya benar ini kita teliti bersama kalau enggak kita salah sangka nanti menurut Anda Nusantara sama Indonesia lebih tinggi mana peradabannya Nusantara tapi kan harus ada fakta-fakta harus ada penelitian harus ada bukti-bukti gitu ya ini banyak sekali mas kalau kita mau ngomong ini kita sarasianya minimum lima kali ya tapi kan kok entek duit dekan gak usah kapan-kapan aja tapi pokoknya kunci-kunci almari kehidupan masa depan kita buka dan barang siapa ingin memiliki masa depan dia harus berkaca kepada masa silam dan begitu tidak mungkin orang berjalan ke masa depan tanpa melihat masa silam tidak mungkin Anda nendang penalti akurat dan tinggi energi yang mendorong bola itu kalau Anda tidak mundur beberapa langkah betul enggak betul enggak jadi mundur gak ada ini bel terus penalti Messi terus dia sih gak ada yang ini mundur baru set gitu mundur dulu ya toh Anda juga harus mundur saya ingatkan sebelum lagu saya ingatkan salah satu yang saya ambil dari Nabi Khedir adalah ajaran mengenai siklus waktu jadi Nabi Khedir bocorin kapal itu masa kini Nabi Khedir mencekai anak kecil itu masa depan Nabi Khedir menegakkan pagar miring itu masa silam jadi urutnya masa kini masa depan masa silam masa kini masa depan masa silam kalau Anda mau cepat majunya Anda harus berputar sesuai dengan siklus itu tadi makanya ibu-ibu bapak kalau marah sama kamu dulu ketika kamu suka bolos bapak bilang gini kamu itu bolas bolos bapakmu kerja keras kamu disekolahkan mahal-mahal bolos saja itu kan boloskan peristiwa sekarang lambang kekinian terus kalimat berikutnya kamu mau jadi apa besok-besok gitu kan masa depan terus kalimat berikutnya bapak dulu nah gitu kan bener gak sudah itu itu laluri manusia jadi Allah itu mengajari lewat laluri-laluri Anda bahwa hidup itu kayak begitu siklusnya udah percaya gak percaya jadi bapak yang murni-murni kalau itu tempelin kapok bolos ngaji gak seregep jadi apa jadi pereman tadi apa gitu kan bapakmu nah gitu mesti gitu jadi bapakmu bian lu yang nemen cari imam oke